Intro Haleluya, haleluya, haleluya Puji akan nama Tuhan Yesus Kristus Hari ini saya sangat berbahagia sekali baik saudara dan pemirsa di rumah Karena saya boleh berjumpa kembali dengan saudara-saudara yang tetap kuat di dalam iman mereka Yaitu para pemirsa yang di rumah Saya percaya bahwa hari ini Engkau juga mengalami sukacita yang sama Seperti yang saya alami hari ini Biar sukacita Tuhan tetap tinggal dalam hidup kita Menghiasi hidup kita Untuk kita boleh menjalani hari-hari kita tanpa takut dan cemas Tetapi kita tetap bersyukur atas pertolongan Tuhan yang sempurna bagi kita Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mari kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan Mari kita buka Alkitab kita Terambil dari Lukas Pasal yang kelima Ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-20 Saya akan bacakan buat kita sekalian Perikopnya orang lumpuh disembuhkan Pada satu hari ketika Yesus mengajar Ada beberapa orang farisi dan ahli taurat duduk mendengarkannya Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Judea dan dari Yerusalem Kuasa Tuhan menyertai dia Sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang disitu Naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu Dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak Tepat di depan Yesus Saya akan ulangi ayat yang ke-18 Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur Mereka berusaha membawa dia Sedara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Cerita Jal Kitab ini Mengisahkan seorang pribadi yang mengalami satu sakit kelumpuhan dalam hidupnya Penyakit ini kemungkinan sudah cukup lama dialami oleh dia Sehingga dari sebagian teman-teman dan keluarganya Ketika mendengar bahwa Yesus ada di kota itu Mereka berinisiatif membawa sedara mereka ini Untuk boleh berjumpa dengan Yesus dan tentunya mengalami mujizat Tetapi sedara yang terkasih Dalam kondisi yang terjadi pada saat itu Orang begitu banyak berkumpul Alkitab berkata bahwa mereka yang datang dari desa Galilea dan Judea dan dari Yerusalem Mereka berkumpul untuk sama-sama mau berjumpa kepada Yesus Mungkin mereka juga ingin berjumpa kepada Yesus Ingin menerima mujizat Ingin menerima anugrah Ingin menerima satu kehidupan yang diberkati Sedara pada saat itu firman Tuhan berkata Karena banyaknya orang itu Mereka sedara-sedara Yang lumpuh ini tidak bisa masuk Kedalam rumah dimana Yesus berada pada saat itu Lalu Alkitab berkata Mereka berusaha Mereka berusaha Untuk membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus Sedara kalimat ini membuat saya mengerti Bahwa ternyata untuk mendatangkan mujizat dari Tuhan Kita perlu mengambil sebuah komitmen Kalau saja sedara-sedara daripada orang lumpuh ini Cepat bosan Cepat mengeluh Atau cepat putus asa Karena begitu susahnya berjumpa dengan Yesus Kemungkinan orang lumpuh ini tidak akan mengalami mujizat Tetapi karena mereka berusaha Alkitab berkata mereka berusaha Menurunkan dia tempat Di hadapan Yesus Mereka tahu Bahwa mujizat yang sesungguhnya Hanya datang daripada Yesus Kristus Mereka percaya Bahwa hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan sedara mereka ini Sedara kalau tidak ada komitmen Kalau tidak ada kesungguh-sungguhan hati Tidak akan pernah terjadi mujizat Sedara pemirsa batra TV yang saya kasihi Mungkin engkau di rumah membutuhkan mujizat dalam hidupmu Mungkin engkau di rumah membutuhkan jawaban-jawaban doa dalam hidupmu Atau mungkin juga engkau mengalami sebuah masalah-masalah yang sangat besar di dalam hidupmu Lalu engkau mulai mengalami satu keputus asaan Karena sepertinya tidak ada perubahan sama sekali terjadi dalam apa yang kau hadapi hari-hari ini Mari kita belajar firman ini sedara Ketika mereka berusaha Kalau saya terjemahkan dalam arti yang lain berusaha berarti mereka berkomitmen Kepada Yesus Berkomitmen untuk percaya kepada Yesus Berkomitmen untuk berharap kepada Yesus Maka Tuhan Yesus nyatakan kuasanya Alkitab berkata bahwa orang lumpuh itu Dapat berjalan kembali dan dia mengangkat tempat tidurnya Meninggalkan orang-orang banyak Sedara yang terkasih percayalah Ketika engkau memiliki komitmen dalam hidupmu Ketika engkau memiliki keyakinan dalam hidupmu Ketika engkau berpengharapan kepada Yesus Maka sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Semua masalah-masalahmu Semua pergumulanmu Semua apa yang mungkin Beban berat yang kau alami saat ini Saya ibu berkata ketika engkau berusaha Ketika engkau berkomitmen Untuk tetap percaya kepada Yesus Maka mujizat pasti terjadi dalam hidupmu Amen Jangan pernah ragukan hal ini Jangan pernah bimbang dengan hal ini Karena ada banyak orang-orang sudah mengalami mujizat di dalam Kristus Ada banyak orang-orang mengalami pemulihan di dalam Kristus Ada banyak orang-orang yang mengalami Satu Jawaban-jawaban doa mereka Diberikan kepada mereka Jangan sampai saudara adalah orang-orang yang hanya sebagai penonton Saudara tidak pernah mengalami Apa yang disebut dengan mujizat Tuhan hadir hari ini Jangan menyatakan sesuatu yang besar dalam hidupmu Tuhan minta Ambil komitmen Percaya kepada aku Berharap kepada aku Aku mau memberikan apa yang engkau rindukan hari ini Tuhan ingin menyampaikan sesuatu yang besar Tuhan ingin kerjakan sesuatu yang besar kepada kita Tapi kalau kita tidak punya komitmen Semuanya itu tidak akan terjadi Saudara saya mau berkata Bagaimana mungkin Tuhan ingin mengerjakan sesuatu yang besar Bagaimana mungkin Tuhan ingin melakukan mujizat dalam hidupmu Kalau kita sendiri tidak pernah percaya kepada dia Dalam masmur pasal 37 dikatakan Percayalah kepada Tuhan Maka dia akan bertindak Firman ini membuat kita Seharusnya menyadari Ternyata Yang paling dibutuhkan untuk menerima Anugrah dan mujizat dari Tuhan adalah Ketika kita percaya dan berkomitmen kepada dia Untuk menerima segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan Adalah kita belajar untuk berharap dan bersandar kepada dia Jangan pernah Saudara ketinggalan Mari kita mengambil komitmen hari ini Engkau mulai berkata Mulai detik ini Aku percaya dan aku berharap hanya kepada Yesus Dan aku mau berkomitmen bahwa Tidak ada solusi Di dunia ini Selain Solusi yang diberikan Tuhan kepada saya Dan aku percaya bahwa hari ini Tuhan Yesus sudah menjawab setiap doa Doa para pemirsa yang di rumah Amen Saudara yang terkas dalam nama Tuhan Yesus Ketika kita menghadapi pergumulan Ketika kita mengalami putus asa Saya percaya seringkali hidup kita Tidak bisa untuk berdoa Tidak bisa untuk nyembah Tuhan Tidak bisa untuk mengalami satu persekutuan yang intim dengan Tuhan Hari ini saya ingin berdoa buat para pemirsa di rumah Agar saudara dapat berdoa Agar saudara menyembah Tuhan Agar saudara dapat mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan Sehingga saudara bisa mengambil komitmen Untuk percaya dan beriman kepada dia Mari tundukkan kepala Saya ingin berdoa buat para pemirsa di rumah Bapak yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kami menyadari dan kami mengakui Seringkali ketika kami Menanti-nantikan doa-doa kami Ada keputus asaan Ada satu kejenuhan yang kami alami Karena doa-doa kami tidak terjawab Dalam cerita Alkitab ini Kami melihat ada Komitmen Ada kesumbuh-sumbuhan Ada keyakinan yang kuat dari saudara-saudara yang membawa Keluarganya yang lumpuh ini kehadapan Yesus Sesungguhnya secara manusia Mereka tidak punya harapan Mereka tidak punya satu kemungkinan untuk membawa Saudara mereka ini Berjumpa dengan Tuhan Yesus Tetapi Firman berkata Mereka berusaha Sehingga ketika mereka berkomitmen Ada hikmat Tuhan yang diberikan kepada mereka Lalu mereka menurunkan saudara mereka yang lumpuh ini dari atap rumah Dan mereka menurunkan keluarga tepat di hadapan Tuhan Yesus Dan pada saat itu ketika saudaranya berjumpa dengan Tuhan Yesus Alkitab berkata orang lumpuh itu dapat berjalan kembali Dia pulang menerima mujizat Dia pulang menerima kesembuhan Dia pulang dengan sukacita Karena Tuhan sudah lepaskan dia dari setiap sakit penyakitnya Kalau hari-hari ini Tuhan Ada diantara para pemirsa Batra TV yang mengalami Sebuah keputus asaan dalam hidup mereka Karena beban dan pergumulan yang begitu berat yang mereka alami Yang membuat mereka untuk berhenti berusaha Yang membuat mereka untuk berhenti berkomitmen Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Biar engkau hadir menjama setiap hati mereka Sehingga roh kudus memberikan sebuah pengertian yang baru kepada mereka Untuk mereka menyadari Bahwa Tuhan selalu hadir dan menyertai mereka Tuhan ingin agar setiap para pemirsa di Batra TV Tidak mudah berputus asa Tidak mudah bimbang Tidak mudah jenuh Untuk menanti-nantikan Tuhan Melainkan tetaplah Setia Tetaplah Mengambil komitmen untuk tetap memanggil nama Tuhan Untuk percaya kepada Tuhan Bahwa Tuhan adalah sumber jawaban buat setiap pergumulan mereka Di dalam nama Tuhan Yesus Setiap roh keputus asaan Setiap roh ketidakpercayaan Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Dipatahkan, dihancurkan dari kehidupan para pemirsa yang ada di rumah Mulai hari ini ada keyakinan yang teguh Ada semangat yang baru Ada sukacita yang baru Ada kemampuan yang baru yang Tuhan berikan buat mereka Sehingga mereka kembali menjalani hidup mereka Dan mereka berkata Bahwa Yesus Kristus sanggup Untuk menyelesaikan semua pergumulan-pergumulan mereka Tuhan Yesus sanggup Menyelesaikan seluruhnya apa yang mereka harapkan dalam hidup mereka Dan mulai hari ini Firmanmu berbicara Dan terus mengajar para pemirsa yang ada di rumah Untuk tetap beriman Kepada Kristus Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Hambamu sudah berdoa dan mengucap syukur Mari sama-sama katakan dengan saya Amin Sudara pemirsa yang ada di rumah Saya percaya Sudara sudah mengalami pemulihan Sudara sudah punya iman yang kuat Sudara sudah punya pengharapan yang baru dalam Kristus Jika Sudara ingin tetap dilayani oleh kami Mari Sudara boleh mencatat nomor telepon yang tertera di televisi Sudara Dan mengikuti media sosial kami Untuk kita bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus Tetaplah semangat Tetaplah berjuang di dalam imanmu Karena kita percaya bahwa Segala ceripayah kita tidak akan pernah sia-sia Yesus ada bersama dengan kita Mari kita terus bertumbuh Berbuah bermultiplikasi dalam Kristus Yesus Tuhan Yesus memberkati